Pada Rabu 23 Juni, Satres Krimpol Restarekan kembali menerima laporan adanya penyipuan oleh seseorang dengan menawarkan adanya penggandaan uang. Dengan adanya laporan tersebut, unit Jatan Res dikarahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan. Dari pengembangan tersebut, diketahui mengarah ke satu tersangka dan saat ditelusuri, target telah melarikan diri ke Kabupaten Malinau. Kasat Res Krimpol Restarekan, Ibtu Muhammad Aldi menjelaskan, jika tersangka sudah melarikan diri ke Malinau dikarenakan sudah mengetahui jika menjadi incaran petugas. Untuk meringkus pelaku, Satres Krimpol Restarekan bekerja sama dengan Res Krimpol Restarekan dan pelaku pun berhasil diamankan di Kabupaten Malinau. Pada Kamis siang tadi, pelakunya tiba ditarakan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satu orang ini merupakan tersangka dari perkara kasus penipuan penggandaan uang. Jadi berdasarkan laporan yang kami terima, itu laporan di tanggal 23 kemarin, kami menerima laporan yang manakologisnya Orang ini telah dimintai dana dengan iming-iming, dia mengenal orang yang bisa menggunakan uang. Jadi korban ini mengalami penggian sampai Rp. 100 juta, yang terkibat Rp. 100 juta. Tui Muhammad melaporkan